bismillahirrahmanirrahim tuangkan kopinya tutup dulu nanti kita proses baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sehat ya ini usaha kopi maka setiap pengusaha yang ada penghasilannya keluarkan zakatnya tapi tidak hanya buat pengusaha semua yang punya penghasilan baik itu dari usaha maupun dari gaji maupun dari usaha yang lain yang halal maka dia wajib mengeluarkan yang namanya zakat penghasilan baik itu yang penghasilannya tetap maupun yang tidak tetap nah kalau ada yang bertanya bagaimana caranya mekanismenya mudah saja ya caranya adalah kita hitung satu tahun dulu kalau usaha hitung satu tahun kalau punya gaji juga dihitung dalam satu tahun ditambah gaji ke 13 ditambah ke THR kalau sudah sampai nisob kalau sudah sampai pada ambang batas ambang batas berapa yang wajib di zakati maka wajib keluarkan zakat nah pertanyaannya berapa sih ambang batasnya nisobnya berapa? nah nisobnya adalah konversinya kepada emas 85 gram emas jadi kalau 85 gram emas itu adalah ambang batasnya kalau penghasilnya kita sesuai dengan 85 gram emas maka kita sudah wajib mengeluarkan zakatnya terus ada yang nanya gimana berapa itu gram emasnya berapa rupiahnya berapa tinggal kita kali saja kalau misalnya harga emas sekarang 1 juta berarti kali 85 berarti 85 juta penghasil kita setahun itulah yang sudah wajib mengeluarkan zakatnya di bawah itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya tidak wajib mengeluarkan zakat penghasilan nyampe 85 kalau harganya apa 1 juta loh ya emasnya saya lupa emasnya berapa sekan produktu atrib tuh harganya lihat aja harganya berapa kalikan 85 lalu berapa yang harus dikeluarkan nah kalau kita punya pendapatan 85 juta per tahun kita harus mengeluarkannya 2,5% saja atau 1,40% sedikit nah tapi walaupun sedikit kalau ya gak punya sense of apa iman gitu ya sense of social crisis itu menjadi besar nah saudara-saudaraku bagi yang sekarang lagi ngitung-ngitung lagi ngitung-ngitung kan berapa nih penghasilanku nah kalau mau dihitung bulanan mudah saja 85 juta bagi 12 kira-kira 6 juta sekian gitu ya tergantung emasnya harga emasnya berapa sekarang nah anda bisa menghitungnya manual sendiri-sendiri karena ini berkaitan dengan rukun Islam loh teman-teman jadi kalau kita berusaha menjalankan rukun Islam ini dengan baik insyaallah hidup kita juga akan baik usaha kita lancar rejeki kita mengalir gaji kita naik iya kan walaupun BBM naik gaji naik balance hidup kita apalagi jakatnya dikeluarkan mudah-mudahan hidup kita makin berkah insya Allah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati